Halo kawan-kawan, balik lagi dengan Yubi, bareng Thomas lagi disini kali ini kita bakal cobain Costume Room Nusantara Project versi 4.0.1 Surabaya dengan Android 12 di Xiaomi Redmi Note 5 Pro kita bakal masuk recovery dulu dengan menekan tombol power bersama dengan volume atas pertama kali kita harus swipe data dulu kayak yang di video ya jangan centang internal bila Costume Room nya sudah kamu masukkan ke internal sebenarnya kita harus update TWR nya ke versi paling baru namun karena di hp saya tidak bisa mengupdate TWR nya jadi kita tinggal install aja dengan TWR yang tersedia langsung aja kita klik install dan cari dimana kamu meletakkan filenya bila sudah ketemu langsung klik dan swipe seperti yang ada di video karena ini versi vanilla kita perlu menginstall google aplikasi kalau kamu sudah download yang include google aplikasi kamu bisa skip step ini biar lebih optimal kita bakal install magix juga disini saya pakai magix versi 2.3 nah bila sudah selesai langsung aja kita reboot seperti yang ada di video oke kita sudah berhasil memasang Costume Room nya sekarang kita bakal review di awal kita bakal langsung menemukan device kita terkunci karena ada book encryption di broken tapi jangan khawatir karena password nya itu adalah password sebelum kami install Costume Room ini oke jadi ini adalah layar awalnya lalu ini aplikasi yang ada di dalamnya untuk memori yang dipakai sistem ada sedikit book atau memang pengaturan yang begini jadi kalau kita masukkan SD card sistem dan dokumen akan terpisah dan bila dilepas SD card nya sistem dan dokumen bakal menyatu untuk pemakaian nya sendiri cukup besar ya untuk android 12 yaitu 9,1 GB sementara untuk RAM nya sangat lega ya karena cuma terpakai 1,5 GB dengan detail seperti ini disini cuma ada satu fitur baru yang ditambahkan di Costume Room ini yaitu Game Space fungsinya itu kayak mendisable beberapa aktivitas yang dapat mengganggu kita saat bermain game kayak mematikan kecerahan otomatis, mematikan notifikasi dan lain-lain untuk fitur lainnya masih sama aja ya dengan Costume Room lain silahkan kamu simak aja di video ini yang udah saya percepat ada sedikit kejanggalan di status bar dimana kalau kita matikan jaringan data dan WIP kita sama sekali tidak akan bisa melihat berapa bar jaringan yang kita terima namun kita masih bisa melakukan cek pulsa dan paket di dial seperti Costume Room Android 12 yang lain, Costume Room ini juga gak punya face unlock ya semua sensor berfungsi dengan baik, bisa kamu lihat di dalam video untuk sensor magnetik ini terjadi karena ada laptop di belakang itu ya ini adalah hasil dua kali pengujian antutu bisa dilihat disini ya antutunya berkurang sedikit pada pengujian kedua hasil dari pengujian rolling juga sangat bagus ya bisa dilihat di grafik hanya sedikit ada penurunan di kinerja ketika sudah menjalankan rolling tes selama lebih dari 15 menit selanjutnya kita bakal coba menguji baterai drain nya kita akan memutar video youtube dengan pengaturan seperti ini oh iya ini baterai yang saya gunakan bukan baterai original lagi jadi pengujian ini hanya untuk jadi patokan saja ya dari hasil uji coba ini kita bisa melihat baterai yang awalnya 41 persen tinggal 37 persen untuk pemutar sekarang video lebih kurang 6 menit dengan ya ada beberapa buffering yang terjadi disini saya mencoba menginstall geecamp dan hasilnya berhasil tapi ketika aplikasi dibuka aplikasinya power close berarti kita gak bisa langsung menginstall geecamp untuk Costume Room ini sekarang kita bakal coba aja multitaskingnya seperti biasa kita bakal bukai semua aplikasi dulu oke ini udah selesai dan kita bakal lihat aja sisa RAM nya tinggal berapa ya tinggal 390 MB lagi untuk kasil multitaskingnya saya mendapati bahwa Costume Room ini hanya akan menampung 3 aplikasi saja yang berjalan di background selebihnya dari itu akan terjadi reload untuk lebih jelasnya silahkan kamu lihat aja di video disini saya mencoba bermain PUBG M dan mengatur grafik ke HD height di dalam ingamenya sama sekali tidak menemukan adanya frame drop bisa kamu lihat sendiri dalam video ini selamat menikmati untuk lebih jelasnya lagi saya melakukan uji coba dengan membuka semua aplikasi dan menyisakan RAM 600 MB lalu menjalankan PUBG M dengan pengaturan yang sama ya dan hasilnya saya mendapati sedikit frame drop seperti yang di video disini saya juga mencoba beralih ke aplikasi lain kemudian kembali lagi ke PUBG M bisa dilihat bahwa kita tidak perlu reload aplikasi PUBG M dan hal ini sesuai dengan pengujian multitasking tadi untuk book sendiri saya belum menemukan selain yang dibilang developernya jadi sampai sini saja ya review Costum Brom Nusantara Project versi 40.1 Surabaya Xiaomi Redmi Note 5 Pro terima kasih telah menyimak bye bye terima kasih telah menonton kemudian terima kasih telah menonton 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 terima kasih telah menonton